Intro Teruslah berusaha sampai apa yang kalian inginkan berhasil kalian raih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga selalu sehat dan selalu tetap semangat ya Berjumpa kembali dengan Us Agnes di materi yang baru Yaitu tentang teknik menendang atau gerak menendang Nah siapa yang tahu ada di mana gerak menendang ini? Atau ada di permainan apa dalam gerak menendang ini? Ya gerak menendang ini ada di permainan mula besar Yaitu sepak bola Penasaran? Silahkan disimak penjelasan dari Us Agnes Dalam teknik menendang ini atau dalam permainan sepak bola ini Us Agnes membaginya menjadi empat bagian Yang pertama ada pengertian permainan dari sepak bola Yang kedua pengertian dari menendang Dan yang ketiga yaitu tujuan dari menendang Yang terakhir yang keempat yaitu teknik menendang Di dalam teknik menendang ini ada tiga Yaitu bisa menggunakan dengan kaki bagian dalam Bisa menggunakan dengan kaki bagian luar Dan bisa menendang dengan punggung kaki Berikut penjelasan dari Us Agnes Di pengertian permainan sepak bola Atau permainan bola besar ini adalah Permainan beregu yang berjumlah 11 orang di setiap tim Dengan lama pertandingan 2x45 menit di setiap babaknya Di permainan sepak bola ini kita menyebutnya dengan permainan bergu Karena disini yang bermain banyak orang yaitu jumlahnya 11 ya Berikutnya beranjak di pengertian menendang Menendang adalah menggerakkan kaki untuk menyentuh Mendorong atau menyepak bola Yang ketiga yaitu tujuan dari menendang Yang pertama untuk mengumpan atau pasing Mengumpan atau pasing ini tentu saja mengumpannya kepada teman satu tim kita Yang kedua yaitu menembak ke gawang Atau bahasa lainnya adalah shooting Nah shooting ini sangat bermanfaat untuk dapat memperoleh poin ketika kita bermain atau bertanding dengan lawan Yang ketiga yaitu menjauhkan bola lawan dari gawang kita Yang keempat yaitu untuk menggagalkan serangan lawan atau sweeping Beranjak di teknik menendang bola Berikut adalah teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam Dan ini videonya Berikut adalah teknik menendang dengan kaki bagian luar Beserta videonya Berikutnya adalah teknik menendang bola dengan punggong kaki Beserta videonya Nah anak-anak Sangat mudah bukan untuk dilakukan Yang putri jangan patah semangat Kalian pasti bisa menendang bola ini Sama dengan seperti teman-teman laki-lagimu Jadi tetap percaya diri saja bagi yang putri Baiklah anak-anak Itu tadi beberapa penjelasan dari Ustadz Tentang menendang bola Jangan lupa untuk mempraktikannya Kalian bisa memilih salah satu teknik menendang yang kalian sukai Boleh menendang dengan kaki bagian dalam Boleh menendang bola dengan kaki bagian luar Atau menendang bola dengan punggong kaki Kalian memilih salah satu dari gerakan tersebut Jangan lupa ketika mempraktikkan gerakan ini Jangan lupa ketika mempraktikkan gerakan Kalian harus memakai baju olahraga dan sepatunya Sedihkan dari Ustadz Terima kasih perhatiannya Terima kasih sudah disiplin dalam mengumpulkan tugasnya Tetap semangat dan jaga diri Jangan lupa sholat dan membantu orang tua Sekian dari Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!